Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Al-Akwanu Utawi biro-biro makhluk Utawi biro-biro alam Al-Mukawana tegesi biro-biro kang didateaken tegesi makhluk Alatikan li nafsi kang iku kedue nafsi Nafsu Fiain dalam lati opohabun kebahagiaan Kepentingan Bayani mimaka idunya saking bundo kesenengani dunyo Wazuratiha lankembangi dunyo Dua dimaknani gebiare dunyo Iku dairuha utawi dairuha al-Akwan Iku hiratun Hiratun Bujuan Tipuan Bikos riro ini Klawan dikasih Riro Aisababun Degesih Dadi sebab Bil-i tiror Yang dalam kapujuk Biha klawan dunyo Klawan Akwan Biha klawan dunyo Niku klawan Akwan Dihusniha tono bagusi Akwan Niku rujui dunyo Sami mawon Sinti masuk Akwan Niku nge dunyo Bapak jabiha lan mencorongi Akwan Mencorongi dunyo Bapak jabiha utawi badini Akwan Iku ibrotun Ngalap Tepo tulodu Bikos riro ini Kawan Bikos riro ini Aisababun Degesih Dadi sebab Bil-i tibari Yang dalam ngalap tulodu Biha klawan Akwan Klawan dunyo Oleh maknanya kitapi Sami mawon Wal-ingkifabi Lan Mekak awak Mekak awak Mencegah diri Anha sating dunyo Liku bapak jabiha Kono Elek e dunyo Wa kisatiha Lan kono Asore dunyo Wanagari lan Nik aningali Uto angen-angen Ila akibatiha Maring Akibati Maring Pungkasane dunyo Bayang Di akibat Ikual Fana U Rusak Ikual Fana U Rusak Sirno Bayang Maring 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 Dunyo Maring Maring Akwan Maring Asli Ini Ini Fika Hikmah Ini Akwan Iku Hasan Bagus Bagus Lahiri Kobi Hatul Batini Tur Iku Allah Batini Mulani Faman Mengkau Wutawi Sokowong Ikuna Beru Ningali Sokomen Ila Bahiri Hamaring Lahiri Dunyo Wajadam Moko Nemu Sokoman Aeng Dunyo Ditemu Halwatan Engkang Manis Khodiro Tantur Iju Ruyur Ruyo Wajadam Moko Nemu Sokoman Haeng Dunyo Ditemu Jifatan Engkang Koyo Batam Khodiro Kan Jemberi Khodiro Kan Jember Kan Jember Ngi Go Aken Bayak Tapiru Moko Ngalap Tulodo Sokoman Biak Lawan Dunyo Bayang Kapulan Megga Awak Mencegah Diri Sopoman An Sakin Dunyo Tan Napsu Mongkau Utawi Napsu Ikutan Duru Ningali Apa Napsu Ila Buhiri Hiroti Hamaring Lahiri Papaya Napsu 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 Sinti Sawang Lahiri Kepiare Dunyo I I Zinat Zinat Dik Si Papaya Sinti Nyo Eh Zinat Taha Il Anduh Nabi Hiri Hiroti Hah I Zinat Taha Dik Si Papaya Sinti Nyo Anduh Hiroti Kan Bertilo batang taruh mongko kabuju apa nafsu bihak lawan dunya waduh likulan merusakan apa dunya sohibaha yang wongkang dueni dunya walko bu utawi matahati iku yang duruni ngali apa kolbu ila badini ibroti hamaring badini tepo tolo budo ni dunya tepo tolo budo artinya tipuan tipuan, peringatan ayilah kumpa ikhiyah tegesi maring biro-biro olone dunya albatinatikang tatin bayatabir maku ngalapu lodo sopaman biak lawan dunya bayat selamulang selamat sopaman min syariah sakin oloni dunya tolong bapak mantor ibu hikmah ini cendek al-akwanu do'yu duha hirotun babatinu ha ibrotun penafsu tanduru ila do'yu hirotihah wal kolbu yang duru ila batini ibrotihah kuat terjemah sing sederhana mawat al-akwan akwan niki sing dimasud niki makhluk yang menjadi kepentingan nafsu dunya sing dati kepentingane nafsu dunya niku enten mazru atun nar enten dunya niku mazru atun jatnah dunya niku iso dati sawahin rokok dunya niku bisa dati sawahe suwarku mulani darani adunnya mazru atul akhirah adunnya mazru atul akhirah dunya niku dati sawahe akhirat lah akhirat niku nge mungkin rokok mungkin suwarku berarti dunya niku enten sing dati sawahe rokok enten dunya niku sing dati sawahe suwarku itu dunya sing dati kepentingane nafsu dunya sing dati kepentingane nafsu niku lahiri tipuan berarti ini peringatan lahirnya merupakan tipuan batinnya merupakan peringatan ini diterjemah secara sederhana alam ini alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan maka hewan nafsu melihat lahir tipuannya sedangkan mata hati memperhatikan peringatannya berapa sahabat diajak Rasulullah melampah melampah akhiripun ketemu tempat sampah tempat sampah ini tempat tulang tengkora tengkora ehimar tengkora ekeledai enten tulang belulang kuda enten gumbel singwis ajur paceng enten nge-nge ehimen nge-nge nge-nge uskannya nabi daur dengan sahabat sahabat ikulu gambar ini dunya gambar ini berarti nabi memandang dari sisi mata hati kalau memandang dari sisi mata hati mendeluk dunyuku koyok batang koyok batang berkenoko dideluk saka akibat dideluk saka bahayane dideluk saka tipuane itu akibat dinyuku koyok motan nah menawi dipandang dari sisi nafsu indah dunyuniku indah jabatan presiden itu sangat indah makanya banyak yang tertipu dengan itu jabatan jabatan di dunia ini merupakan keindahan dunia merupakan kaya di dunia termasuk termasuk harta benda dan lain sebagainya ini ini kapan ini merupakan tipuane tapi kapan ini kepentingan kebahagiaan akhirat ini merupakan peringatan kalau bapak kalau bapak diperjelasakan menawi tiang ini memandang saat melahir jadi dipandang melahir apa itu wanita cantik apa itu kembaraan yang bagus apa itu sawah sing ombo apa itu jabatan yang tinggi apa itu gaji yang sangat besar ini merupakan hal yang manis sing iju royo royo tak sembuh kemanten hanya ini sehingga nafsu iku tertarik kapan nafsu tertarik ini terkadang lupa daratan mbuh cara negulik jabatan ku secara jujur apa dengan secara menyuap apa dengan secara kubdita dan lain sebagainya sing penting jabatan kecekel ini berarti wong sing tertipu itu tertipu ini panjang indah banyak yang kapan bisa menjapet itu numpak mobil istimewa itu itu menuju melakukan rakyat di sisi di kapan minggir 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 di kendaraan dupeng dureng minggir 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 sebab tidak tertarik minggir lakit mudun ke mobil di kawal polisi itu namanya satu keindahan ijuru yuruyuh disengguh kemantin hanya padahal dipandang dari batinnya itu sesuatu yang berbahaya berbahaya sekali punya tindakan yang tidak jujur bahaya yang sangat besar setiap orang yang memimpin orang sepuluh nanti datang dari kiamat akan dibelenggu kedua tangannya kata ini jujur belenggu itu akan lepas sendiri tapi kapan ini kumbutan jujur ini 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 bagian hancur karena akan menerima siksaan yang maha dasar ini masya Allah ini jenengi kalau dipandang darahnya memang ijuru yuruyuh manis tapi kalau dipandang dari batinnya adalah sangat itu merupakan satu peringatan jatatan termasuk harta benda kalau harta benda ini dipandang dari sisi nafsu ini juru yuruyuh nyeneng menerima menerima kebong yang tertarik yang penting harta benda itu kecekel buh cara ini buh ngapusi buh cara ini buh korupsi buh cara ini buh berbahaya berbahaya zaman nabi isa alaih salam nabi isa ini melaku 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 laku menduk kuburan di kuburan ini di sikso kali bus si awah akhir nabi isa ini kepingin meruh kok sampai kuburan di sikso kok apa di gedruk kali nabi isa muncul seorang laki laki tak nabi isa mau fa'alalloh bikah ya rojul kamu diperbuat apa oleh Allah ya nabi Allah ya Allah kuburan dituntut kuburan disikso semenjak kuburan mati sampai seperti ini kuburan 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 pengangkut kayu memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain nabi kuburan nengguluk kayu drisi kuburan niku nyenggul enten kayu nising pecah akhirnya kayu niki kuburan sembret kuburan mas rilitan untu kuburan 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 panggun nani terus kayu niki kuburan buah ngidranten mengkhianati kayu mongsa selilit untu niku ya nabi Allah puluh di siksu kuburan mas Allah ini jendengi batin dunya niku satu peringatan yang besar lelusak kegini selilit untu rindadak siksu kubur lumeh lumeh ngarek kondok gabini nyolong sipak ya rek reduk mati niku kecekel kecekel selain sakar dus kita kone yate lele konek nyolong ikat er reduk gyobok pas sakar dus anu yaitu dama tombo kukul rindu ketingan bi simpak ambik selilit di jam walaik kanya nabi muhammad salallahu wali wassalam kanya nabi kagungan anak asuh jendengi kira-kira agamani dipimbing kanya nabi ibadah dibimbing ilmuni dibimbing barang dewasa diangkat dari satpam lunggu gedung ganggu nyimpen barang-barang rampasan dari musuh barang-barang kira-kira nabi wafat diaturno kanya nabi kanya nabi kompeten dawuh innalillahi innalillahi rojipun tapi kanya nabi dawe huafin nar kira-kira di dalam api neraka insyaallah akhirnya balti seridiki seridiki ternyata kira-kira niku ngentit kemul namung si jitok saking gudang ngentit kemul saking gudang lo saking ngentit gulo kok ribuan ton ngentit beras kok ribuan jutaan ton ya Allah itu jenengi kebiar dunyaku nipu 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 bapak ini pengetosannya nipu 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 mongos aneki kita pikir kita gani rasulillah muhammad sallallahu wali wassalam yang jadi rasul terakhir yang jadi rasul kita yang jadi panutan kita yang jadi uswatun khasanah kita ini nipu nanti diuji kaligus ya Allah bab dunyod inna jibrila alaihissalam nazalah faqulah ya muhammad inna jibril inna jibril inna jibril yukri yukri yukas salam wa yakul laka atuh hibu an ajala laka habihil jibala mbahaban wa yakul wa aqa haif magunta faqra posa atan summa kola ya jibril inna dunya daruman ladarolahu wa maluman lamal lahu pat yajum ma wuhaman lahu akla lahu faqolal lahu jibril sabbat kaw ya muhammad bilkowli sabit niki panutan kita nabi kita rasul kita sing sunnah pun kita cepeng sesungguhnya jibril turun mengatap rasul ilah muhammad salam wa wali wassalam kemudian jibril mengatakan wahai muhammad sesungguhnya Allah ta'ala kirim salam kepadamu dan Allah berfirman wahai muhammad apakah kamu senang seandainya gunung-gunung sedunia ini saya jadikan emas untukmu dan semua itu akan mengikuti kamu dimanapun kamu berada ini ditari Muhammad apa gunung sak jagatku didadik nomas itu dadi wikmukabeh yang diwikmukabeh berada gunung-gunung itu siap bersama dengan kamu menundukkan kepala baju kanya nabi terus dawuh ya jabra'il hejepil sak temene dunyoyku omay wong sing besok uratakan duya omay dunyoy dunyoy sing di dunyoy sing jadi kepentingan nafsu dunyoy sing urat jadi mazura atul jan dunyoy sing jadi kepentingan nafsu wawalu melamal lalaku lan jadi bandane wong sing besok uratakan dui pondo dunyoyku dikumpul wong sing orang dui akal jadi wong kuda orang dui akal dikumpul dunyoy orang mumpul persiapan persiapan kagusuan maring kusti ini wong sehingga diakal wong sehingga diakal kus dikumpul namang dunyoy 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 tidak mengkumpulkan persiapan persiapan untuk menghadapi Allah subhanahu wata wong gak diakal nah ini mungkin satu dibagi macam-macam kalau si wong macam-macam dan hidupnya itu separuh mumpul dunyoy separuh ngumpul sanggune akhir akhir 10% ngumpul dunyoy 10% 10% ngumpul dunyoy ini klasi wong pirang-pirang ini yang danyo ku omay wong yang bisu orang bakan itu dunyoy yang sepenuhnya sing dunyoy ini but yang kagum masyur atul jana jana iku bandani wong sing bisu orang bakan dui bendo sing ngumpul wong wong sing orang berakal kano kanjina biniki lulus ujian molek kaji bendo ngak no sambat tak moh ya mohammed bil kau lis sabi muka muka awak muka di paring ibu salloh ngaku kau lis sabit kau lis sabit ini kau la ilaha il Allah kau lis sabit bapak ngontor itu sampai kayak nabi dawuh lauk ngati dunya kak dilu inda allah jana haba ud dhatin sahabat khairin masyak kafirun minha sur batama in kain nabi dawuh seandainya nilainya dunia itu seperti sayap nyamuk nilainya nyamuk atau sayap burung orang kafir tidak akan diberi minum Allah seteguh air artinya bagaimana dunia iku regah dikusi larang lari nyamuk isi larang lari nyamuk isi larang lari manuk oleh karena masih mahal sayapnya nyamuk dunia diwewe no wong kapir meskiput truck hudang pen sedang pen karena nilainya masih di bawah nilainya sayap nyamuk seumpamanya seimbang dengan sayapnya nyamuk itu gak uwe orang kafir gak ngira diwe ngumbi banyu seteguh air gak mungkin iku dunia dunia yang disebutkan dunia yang definisinya malanaf abihi lil'akhirat ini saya mencapai ini bingung dombolong kak bingung orang keliru maham ini orang keliru malanaf abihi lil'akhirat yaitu bahan yang tidak ada manfaatnya untuk akhir akhirat dunia dimaksud itu gak manfaat ini akhirat akhirat seneng seneng lalu lain kalian dunia sing saman gawi masjid lain dunia yang pengen gawi pondok lain dunia yang pengen wehaken fakir miskin dinia tinopoli lain 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 dunia sing tangguh git jamal pengen nyangoni anak bule ilmu agumo ning pondok lain lain ini itu jintengi dunia 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 sing dati manjur atul jan japa di dunia sing danuk manfaat tangguh akhir itu nilainya gak ada isik mahal nilainya sayapnya nyamuk kalau bapak peringatannya apa tepotlo dunia po dunia po akibat hancur akan sirna orang yang bijak adalah orang yang mengejar sesuatu yang kekal dan tidak sirna karena orang yang memperoleh hal-hal yang kekal dan tidak sirna maka tidak akan mengalami penyesalan orang yang tidak bijak itu orang yang mengejar sesuatu yang tidak kekal dan akan sirna yang memperoleh sesuatu yang tidak kekal dan akan sirna maka akan diakhiri dengan penyesalan ini saya takun sampe yang pondo ini langgan buatan pondo ini berarti sirna siapa kan berarti presiden ini langgan buatan buatan dunia yang akhir ini menjabat presiden paling lama Pak Hartong saya ingin takun ini dulu ada yang sampai seribu tahun usianya seribu tahun menjabat presiden ratusan tahun jendengi sardat bin mungkin buat cerita insya Allah tapi akhirnya adalah penyesalan karena jabatan itu ada tidak tidak kekal dan akan sirna menjabat ini jendengi duit itu koyok senuk sama itu senuk senuk itu orang itu yang itu senuk senuk garis miring berenggak selesai itu malam selesai di tangan A malam rebuk di tangan B malam di tangan C di upah roper duit yang ini koyok semu ini saya ini tangan sampeyan itu dirungkas tangannya baku rokok menemani tangannya ngeriko agen rokok mincing malih ganti tangannya pabrik di ngulah ngalih ngulah ngalih duit ini itu persis senuk gunta ganti tangan gunta ganti tangan duit tidak ada yang kekal siapa yang mengejar sesuatu yang tidak kekal pasti akan diakhiri dengan penyesalan sama tako nih pak arto aku saki ketun buka tako nih itu penyesalan tapi yang memperoleh sesuatu yang kekal dan tidak sirna maka tidak akan mengalami penyesalan siapa dan apa itu yang kekal adalah Allah sesuatu yang kekal adalah surga di orang yang bijaksan itu ada orang yang mengejar Allah mengejar Allah pengen usul kepada Allah orang orang arifin orang yang mengejar mengejar kenikmatan surga siapa orang abrol orang yang abrol itu mengejar kenikmatan surga itu tidak akan mengalami penyesalan karena apa yang diperoleh tidak akan sirna perbapak Masya Allah bondoniku ini kuau di dulu sekolah ini memang tipuan yang sangat besar akhir ini merupakan peringatan Nabiullah Ibrahim Ali Salam didawi gusya Allah Ibrahim Sampai pada sahilil bahar ke tepi laut disana ketemu dengan seorang laki-laki yang hitam petuk orang hitam mengembala kambing mengembala kambing Nabi Brahim waktu ini aku merawat ngelat tak kone rojur sampe nopon dui banyu utawa poan rojur ni kun jawab nge wanten pengen pilih bundi nopo toyo nopo poan wis aku pilih banyu wanten tiang jauh ni kun beto tongkat di beto teng watu singgedi nguninget ten he watu bedi bihakil halil bihakil halil bihakil halil rahman seliramu ngetokno banyu watu diduduk tuk mancur metu banyu ni terus diadai monggo pak pengen ujuk Nabi Brahim godek godek hebat bang watu diduduk nganggut tekan ini so metu banyu nih kalau Nabi Brahim delik delik ini wang laneng ku takon pengen nopo hiran gimana tidak hiran wangga kurung tau delok singkoyok ini kurung tau meruk jadi aku yang umun nopo penyangan pengen nge kuro dedakan yang lebih menghirankan lagi yoyok yajal dudukno apa yang lebih menghirankan yang lebih menghirankan khusya Allah itu mengambil dari Nabi-Nabinya mengambil salah satu khalil salah satu khalil khalilku kekasih mengawi kuwaniki nyuwud dengkulik khusya Allah bihak khusya khusya Allah mesti seketika diparingi kali khusya Allah Masya Allah dikapan walaleng kukuk muni upamani bihak khalil rahman eh mendung ceblok na hudan nyeblok hudan eh tanah bihak khalil rahman nukul nubit pitan sing rindang langsung tukul rindang ya Allah nantur kuk koyong ngangguk komputer komputer diketik nukul stukul wit wit ane upamani jaluk nukum mawan kuk bihak khal rahman iku mesti dijabai kusya Allah kakus santun ini kuk nyewun banyu tengah watu sakit mancur bentuk banyu nabi ibrahim dhamuh hei wang lanang khalil rahman iku aku nabi ibrahim bukan khalil rahman oh penjenengan iya khalman ku aku mati semunuh para mati nabi ibrahim kum nabi ibrahim kum nabi yang tenur ini mudun sope langit seret koyok caga koyok caga sope nur itu dengan jahe wang lanik disam ber ilang nabi ibrahim berteng ngertos nopo ilang ini diang angkat yang langit nopo ilang ini ambel seteng bumi ini nabi ibrahim berteng perso berteng perso namun kehirannya janazah ini langsung icap sabat nabi ibrahim mendaki gunung mendaki gunung nabi gunung ini nabi ibrahim menemukan nge nopo rumah rumah gunung menemukan rumah laman ini itu itu menemukan laman kali terus nabi ibrahim itu lembut itu ini rumah ternyata itu rumah ini itu bayang bayangnya dileme dileme terus dure ini itu jenazah yang jenazah turu yang dure apin terus buri ini jenazah ini dure dure ini dure siran itu itu papan itu papan oke jenazah ini dihiasi dengan 70 jenis perhiasan jenazah perhiasan intan mutiara emas ini mulai dari makota sampai singkang kita 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 sampai tekan kalung ini jenisnya perhiasan sampai 70 jenazah ini terus papan burin ini papan papan ini tulisannya tulisannya itu di bahasa Indonesia saya adalah Sadat bin Ad saya hidup dalam masa seribu tahun saya pernah mengalahkan bola tentera di dalam peperangan seribu kali saya menikahi gadis seribu gadis ini semartian te aman te seribu gadis menikahi seribu gadis dan saya dari seribu gadis itu mempunyai anak laki-laki seribu anak laki-laki saya mengumpulkan halta benda yang sebanyak banyaknya saya bangun kota Irom Gati Imad setelah itu saya akan mati di waktu akan mati semua dokter sedunia ini saya kumpulkan untuk mencegah kematian saya ternyata semua dokter tidak mampu mencegah kematian saya oleh karena itu orang siapa yang melihat saya jangan terhujuk dengan dunia karena kamu tidak mungkin hidup sepanjang seperti saya hidup tidak mungkin kamu akan berperang seperti saya berperang tidak mungkin kamu mengawini gadis sebanyak yang aku kawini tidak mungkin kamu punya anak sebanyak anak saya tidak mungkin kamu mengumpulkan harta benda sebanyak yang aku kumpulkan oleh karena itu anggaplah bahwa dunia ini hina dina dunia ini adalah khabda atun penipu dunia ini adalah kotalatun pembunuh dunia ini adalah abadun di sohibiha membuat permainan kepada yang memilikinya jadi orang yang miliki dunia itu di gawidulina gawidulina saya ada dunia kumpul duit duit ngumpul sampai jumlah ada seket triliun tapi duit tidak melu nggogo 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 bank nggg bisa ijek kosong nggg nggg sukih wongi tak bane nggg nggg mersi ngg bagus dia takut kalau nanti payah digulik ngg tukang supir disupir ya ambil supir itu sejadi ini nikmat wongi apa supiri bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.